Oke teman-teman, jadi aplikasi yang keempat ini merupakan sebuah aplikasi canggih yang saya sangat rekomendasikan ya Bagi kalian yang sedang mencari aplikasi bermanfaat atau aplikasi serbaguna Oke aplikasi keempat ini yaitu aplikasi Smart Magnifier Ya seperti kaca pembesar gitu sih ya Tapi aplikasi ini beda dengan kamera handphone Hampir mirip tapi beda ya ada fitur lagi yang bisa kalian gunakan di aplikasi ini Ini dia aplikasinya ya teman-teman Tuh disini ada fitur yang bisa kalian gunakan ya Pokoknya fitur yang ada di aplikasi ini sangat bermanfaat sekali ya Oke disini ada fitur center dan disini ada fitur seperti fokus gitu Nah disini ada semacam gitu tuh Jadi kayak kaca pembesar gitu ya Nah namanya juga aplikasi kaca pembesar ya teman-teman Nah seperti apa penggunaan aplikasi ini Dan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini Kita langsung aja ya Lihat video yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Oke teman-teman Jadi aplikasi yang ketiga ini merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat deh ya Pokoknya berguna banget Khususnya bagi kalian yang hidupnya atau pola hidupnya itu pengen sehat sih ya Kalian wajib banget download aplikasi yang ketiga ini So seperti apa fitur dan kegunaan aplikasi ini Yuk kita lihat fitur yang ada di dalam aplikasi ini Nah teman-teman Jadi fitur yang ada di dalam aplikasi ini itu Yang pertama yaitu fitur penghitung langkah kali ya Di aplikasi ini kalian bisa melihat seberapa jauh langkah kaki kalian ya Terbilang aneh sih ya Aplikasi penghitung langkah Nah tetapi ada manfaatnya juga loh Tuh kalian bisa melihat seberapa jauh langkah kaki kalian ya Dan seberapa besar kalori yang sudah terbakar Dengan kalian lari ataupun jalan kaki ya Tuh disini kalian bisa melihat waktu jarak kalian setelah kalian lari Nah oke teman-teman Di samping aplikasi ini bisa menghitung langkah kalian Aplikasi ini juga ada yang namanya program Program kesehatan ya Nah tetapi di menu program itu berbayar ya teman-teman Dan di aplikasi ini juga ada yang namanya laporan ya teman-teman Tuh ini dia laporan ketika kalian menggunakan aplikasi ini Tuh disini saya belum ada laporan ya Soalnya saya belum menggunakan aplikasi ini saat berjalan ya Atau lari pagi Pokoknya berguna banget deh bagi kalian yang suka lari pagi Atau lari di hari minggu ya Kalian bisa menggunakan aplikasi ini Tuh kalian bisa mengetahui seberapa jauh langkah kalian Dan seberapa besar kalori yang sudah terbakar So disamping itu aplikasi ini juga ada yang namanya kesehatan Itu kegunaannya sendiri Dia itu untuk apa ya Seperti mengecek ya kalian Seperti mengecek berat badan kalian Nah jadi kalian bisa mengatur nih Berat badan kalian Tuh Kalian bisa atur Selama kalian rutin lari Otomatis berat badan kalian akan berubah gitu ya Sesuai pola makan kalian sih ya Dan disini juga ada yang namanya tinggi badan gitu Kalian bisa atur tinggi badan secara Nih kalian bisa sesuaikan Apa ada perubahan atau tidak Selama kalian latihan secara rutin ya Kalian bisa lihat datanya di aplikasi ini Nah dan di menu pengaturan Kalian bisa melihat pencapaian kalian Selama kalian melatih Dan kalian lihat data latihan kalian Menggunakan aplikasi ini Nah berguna banget kan Bagi kalian yang ingin mendownload Linknya ada di deskripsi video ini Tetapi tunggu dulu Jangan buru-buru download Karena masih ada aplikasi Canggih, bermanfaat, dan berguna Nah kita next aplikasi selanjutnya Oke teman-teman Jadi ini dia aplikasi yang kedua Aplikasi canggih, berguna Pokoknya serba bermanfaat ya Aplikasi kedua ini Aplikasi kedua ini Merupakan sebuah aplikasi Ya penghitung ini Bukan penghitung langkah ya Kalau tadi penghitung langkah Kalau aplikasi yang kedua ini Merupakan aplikasi GPS Speedometer Nah teman-teman Jadi manfaat aplikasi ini itu Bisa Apa ya Bisa Melihat Seberapa kecepatan motor kalian Ataupun seberapa cepat Kalian bersepeda Nah pastinya kalian pernah melihat kan Speedometer sebuah motor itu Mati atau Tidak berfungsi lagi Nah dengan kalian menggunakan aplikasi ini Kalian bisa melihat nih Kecepatan sebuah motor Laju motor ya Atau Kecepatan sepeda Nah sebelum kalian menggunakan aplikasi ini Kalian bisa mengatur nih Limit ataupun Minimal kecepatan yang bisa Kalian Ukur ya Nah disini Itu 30 km per jam Nah jadi Ketika kita melaju menggunakan motor Melebihi 30 km per jam Otomatis Angka yang ada di dalam aplikasi ini Itu Nah seperti apa Cara menggunakannya Langsung aja kita masuk ke videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Ini dia aplikasi yang Canggih banget Berguna banget Pokoknya Bermanfaat ya Aplikasi yang paling Ditunggu-tunggu ya Dari keempat aplikasi tersebut Atau aplikasi yang tadi ya Nah aplikasi yang pertama ini Merupakan aplikasi pendeteksi logam kayaknya ya Atau pendeteksi Apa sih ya Barang kayak logam gitu Jadi Ketika aplikasi ini Berfungsi Otomatis Angka yang ada di dalam aplikasi ini Akan menaik Akan naik ya Menjadi 100 lebih Ketika alat atau aplikasi ini Berfungsi semaksimal mungkin Nah aplikasi ini Cocok banget nih Bagi kalian yang suka Mencari Apa ya Alat Seperti logam gitu ya Atau Seperti besi gitu sih Ya Kalau yang penasaran Seperti apa Cara penggunaan aplikasi ini Langsung aja yuk Kita lihat Video yang satu ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa